Aduh itu mahal Oke, jadi kelanjutannya Sebenernya kemarin itu Aku tuh udah Udah ngajak wartawan kan Untuk ngecek rumah Cuman katanya pihak keluarga Dari Om Dodi, ngapain rumahnya Kan udah ada, ngapain ada dua Oke, akhirnya aku Komunikasi lagi sama keluarga Karena aku udah whatsappan sama Pak Haji Faisal Aku minta ketemu, dianya tidak berkenan Untuk bertemu sama saya, yaudah Karena kita gak bisa maksa orang ya Jadi intinya kan Aku cuma bisa komunikasi sama pihaknya Pak Dodi Disangkanya aku kubu Pak Dodi Daripada aku gak kubu-kubuan gitu loh Jadi intinya sih disini Aku kan punya tanah Ya kan, di Solo sama masjid Disana mungkin aku mau bikin yayasan lah Yayasan mungkin nanti ada yang berbau-bau vanesanya Mau ada anak yatim disitu Intinya, kemarin sih Om Dodi udah setuju Karena kan kalau rumah jadi Percuma ya Maksudnya kan rumahnya katanya udah direnovasi Apa segala macem Yaudah ikhtiar aku ini Maksudnya nazar aku ini Jangan sampai janji aku Jadi apa ya Jadi tiba-tiba hilang gitu Atau tiba-tiba gak saya penuhi Karena ada orang yang mengompor-ngompori gitu Jadi akhirnya saya putuskan Om gimana kalau misalkan Aku di tanah nih sekian ribu meter Di tanah kita bikin yayasan aja Tapi nanti mungkin yayasannya ada berbau-bau vanesa Atau galanya Di Kelaten Tapi kemarin bukan udah sempet DP sama Mbak Med Iya kemarin udah sempet di DP 50 Tanda jadi Cuman ketika ada statement dari Pak Haji Faisal dan Whatsapp Seperti itu Gak mau ketemu saya Jadi yaudah Mau gimana lagi Dan udah dikembalikan setengahnya sama temen saya Artinya dari situ belum ketemu sama Pak Haji lagi Belum Dan beliau emang tidak berkenaan ketemu Gak tau kenapa Gak ada alasannya Gak ada alasannya Gak ada alasannya Gak ada alasannya Kapan mungkin mulai direalisasikan Iya disana Aku minggu depan mau Udah janjian kok Atau orang MNC Kemarin ada yang mau ikut Tiga orang Bang Steve ya Iya yang ngomongin aku itu Iya mau ada apa disana Jadi mau lihat masjid aku Sama tanah yang mau aku bangun gitu Luas tanahnya berapa mbak Sekitar 2.500 Tapi masjidnya Kalau sama masjid Sekitar 4.000an Mau dibikin yayasan aja Pesantren atau apa Iya pesantren gratis Untuk anak yatim Kan anak yatim Pia tuh bukan cuman Satu Iya Berbau Vanessa maksudnya namanya Iya nama yayasan Tapi sudah izin ke keluarga Sudah izin ke pihak Om Dodi Cuman ke Pak Haji Faisal belum Makanya tadi saya bilang Saya mau memberikan nama Berbau Vanessa dan Gala Kalau bibi mungkin Aku harus izin lagi gitu Ke pihaknya Pak Haji Faisal Sedangkan Saya whatsapp Beliau tidak berkenan untuk ketemu Ya udah Kan kalau maksa gak bisa Sekarang prosesnya ada sejauh mana sih Yang dibangunnya? Pembangunannya udah mulai Kalau masjidnya udah ada Sejak tahun 1800 Sekian Itu turun-temurun Jadi direnovasi aja Iya Bukan Bukan direnovasi Ada sisa tanah Nanti tanahnya dibangun Kalau masjidnya emang masih Berjalan Jadi itu tanah keluarga Apa gimana sih? Tanah pribadi keluarga Oke Siap Apa sih Tuhan Yang melatar belakang Mbak untuk Bikin menjelaskan Dengan nama Vanessa Sebenarnya kan kemarin Azar saya memberikan rumah Untuk Gala Kata ibu aku Kakak gak boleh gitu Kalau udah janji harus ditepatin Gitu Ya udah Akhirnya aku bilang Om kalau misalkan gini aja Caranya gimana Oke katanya Kita setuju Karena percuma Kalau misalkan kita bikin rumah lagi Rumahnya nanti siapa yang nempatin Gitu Rumah itu betul gak jadi ya Yang disana Bukan gak jadi Jadi dialihkan gitu Dialihkan untuk Yayasan Thank you Bye selamat menikmati